Intro Berbicara tentang sepak bola maka tidak akan lepas dari para pemain, klub, dan dari mana mereka berasal. Nah kali ini Spasy akan mengulas tentang pemain sepak bola beragama Islam yang namanya begitu familiar di telinga pencinta sepak bola. Selain muslim, mereka juga pintar dan mempunyai skill mumpuni dalam mengolah si kulit bundar. Berikut ini pemain sepak bola muslim terbaik yang sudah kita rangkum gengs. Yang pertama, Seido Keita. Seido Keita merupakan pemain sepak bola muslim pertama yang taat dengan ajaran agama Islam. Dia merupakan salah satu geladang terbaik. Keita selalu menjadi andalan di setiap klub yang ia bela. Dia juga pernah memperkuat tim-tim papan atas Eropa seperti Valencia, Barcelona, dan AS Roma. Yang kedua, Karim Benzema. Pemain sepak bola beragama Islam selanjutnya merupakan seorang striker veteran Real Madrid yang handal dalam urusan mencinta gol. Karim Benzema. Dia adalah striker asal Perancis yang juga taat dalam urusan agama. Dengan kepiawaian Benzema dalam mengolah si kulit bundar, tak heran bila Real Madrid sering membobol gawang lawan dengan margin yang besar. Yang ketiga, Frank Ribery. Siapa sih yang tidak kenal Frank Ribery? Pemain sepak bola muslim terbaik yang satu ini merupakan seorang winger andalan Bayern München. Ribery begitu taat dalam urusan agama. Bahkan ia seringkali didapati berdoa sebelum laga dimulai. Kecepatan dan dribling di atas rata-rata Ribery mampu menjadikan Bayern München sebagai salah satu klub terbaik di Eropa. Yang keempat, Yaya Toure. Yaya Toure merupakan pemain muslim yang menjadi salah satu motor serangan Manchester City dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak menghirankan, bila Yaya Toure tidak dimainkan, maka Manchester City seperti tidak ada taring atau tajinya ketika menghadapi lawan-lawannya. Gelendang asal Pantai Gading ini terbukti memiliki akurasi passing mencapai 89% yang menjadi bukti bahwa dia termasuk gelendang terbaik di Eropa. Yang kelima, Mezut Ozil. Pemain sepak bola muslim berikutnya yang tak kalah jago dalam urusan mengolah sekulit bundar adalah Mezut Ozil. Pemain berpaspor Jerman ini sebenarnya masih mengalir derah Turki. Pada BPL musim tahun 2015-2016, ia mampu menjadi key player Arsenal dengan akurasi serta asis di atas rata-rata. Hasil kolaborasinya dengan Oliver Giroud, Ozil memecahkan rekor Raja Asis pada musim itu. Pemain sepak bola muslim yang didatangkan oleh David Moyes ke kursi kepelatihannya di Manchester United kala itu. Dia juga termasuk jajaran di landang petaruh yang dapat berposisi sebagai landang jangkar, bahkan kadang dapat membantu penyerangan ketika bermain. Marwan Fellaini sendiri mempunyai postur tinggi. Sehingga membuat manajer Manchester United Louis van Gaal kala itu kerap memasangkannya sebagai penopang di lini serang dalam pertandingan. Yang ketujuh, Semi Kedira. Semi Kedira adalah salah satu pemain sepak bola muslim di Eropa, di mana dia berposisi sebagai gelandang jangkar maupun terkadang gelandang tengah. Dia merupakan seorang pemain muslim Eropa yang pernah berkiprah di Liga Spanyol yaitu Real Madrid dan akhirnya dilego ke Juventus. Semi Kedira sendiri berdarah Tunisia dari sang ayah. Aksi-aksinya ketika di lapangan hijau memang sangat tangguh karena dia kerap kali memberikan intercept mematikan kepada lawan yang membuatnya menjadi gelandang handal di Real Madrid kala itu. Selain itu, dia sanggup merebut posisi reguler di Juventus saat ini. Yang kedelapan, Ngolo Kante. Ngolo Kante merupakan seorang pemain sepak bola muslim yang saat ini tengah menjadi andalan The Blues Chelsea. Ex-Leicester City ini berposisi sebagai gelandang pertahan atau defensive midfielder. Kante sendiri berasal dari Perancis dan membilang negaranya pada perkhilatan Piala Eropa 2016 lalu. Di Chelsea, sosok Ngolo Kante selalu menjadi andalan di bawah kepelatihan Antonio Conte. Bahkan dengan adanya Kante, lini belakang The Blues semakin kuat dan jarang kebobolan. Bahkan dia dijuluki The Next Makelele Baru yang akan bersinar di Stamford Bridge. Yang kesembilan, Paul Pogba. Paul Pogba adalah salah satu pemain bola muslim Eropa yang pada musim 2016-2017 resmi balik ke mantan klubnya, yaitu Manchester United. Paul sangat dikenal sebagai orang yang takat beribadah serta sangat menjaga nilai-nilai ibadah. Paul Pogba menjadi pilar Juventus dalam meraih double winner dan tampil di final Liga Champion 2015-2016. Tak menghirankan, bila Paul Pogba menjadi pemain termahal di dunia pada tahun 2016-2017. Dimana transfer tersebut memecahkan berbagai rekor yang dilakukan sendiri oleh mantan klubnya. Bersama Komando Mourinho, Paul Pogba selalu diandalkan menjadi poros lini tengah The Red Devil. Yang kesepuluh, Arda Turan. Arda Turan termasuk salah satu pemain sepak bola muslim yang berasal dari negara Turki. Pemain beragama Islam yang satu ini berposisi sebagai sayap saat di Atletico Madrid dan Timnas Turki. Dimana dia termasuk salah satu pemain penting yang mengantarkan Atletico Madrid yang mampu menjorai Liga Spanyol, Copa del Rey, serta mengantarkannya ke final Liga Champion. Namun saat ini Arda Turan telah membela Barcelona, tetapi Turan tidak dapat bersaing dengan trio MSN, sehingga dia seringkali berada di bench. Dengan semakin menuanya Adrias Iniesta, kini Arda Turan sudah mulai mendapatkan tempat reguler di kubu Barcelona. Nah itulah 10 Pesepak Bola Muslim Terbaik Versi Spasy. Masih banyak saudara sesama muslim kita yang sukses berkari sepak bola di Liga-Liga Top Eropa lho genks. Kalau kalian punya pendapat lain bisa share di kolom komentar di bawah ya genks. Tonton terus video dari Spasy ya genks. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. See you genks. Sub indo by broth3rmax